Seperti apa sih peran-peran palang maria Indonesia sendiri kan di masa pandemi ini gitu Juga memberikan pelayanan promosi kesehatan tentang bahaya dan pencegahan bagaimana memotong atau memutus terhadap penurunan COVID-19 ini PMI itu kan selalu ada kegiatan donor darah Jangankan ketika pandemi sekarang, sebelum pandemi stok darah itu berkurangan kan gitu Ini di pandemi ini gimana? Masih tetap berlangsung atau gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi Sobat Cirek di acara kita kayaknya di Talkshow COVID-19 Kali ini kita kedatangan dari PMI Markas PMI, Pelang Marian Indonesia Kabupaten Cianjur Di sini sudah ada Kang Heri Ini sama-sama Heri namanya juga nih Kang Heri Hidayat, nama lengkapnya Ya kan gimana kabarnya Kang hari ini? Alhamdulillah sehat Tetap semangat Tetap semangat ya Harus semangat Apalagi di tengah COVID ini ya harus semangat Oh sama-sama Kang berarti Kang, ini kita bicara Ini COVID masih berlangsung nih kan, udah hampir mungkin 8 bulan lebih nih Di Cianjur sendiri khususnya kan gitu Nah Kita pengen lupas Seperti apa sih peran-peran Palang Marian Indonesia sendiri kan Di masa pandemi ini gitu Mungkin bisa dijelaskan Terima kasih ya Nah Heri Jadi untuk Palang Marian Indonesia Kabupaten Cianjur sendiri Telah melaksanakan berbagai kegiatan Yaitu diantaranya Penyemprotan Itu ada di Beberapa sasaran Ada sekolah dan kapus Kemudian juga ada di lingkungan perkantoran Kemudian ada di fasilitas umum Seperti pasar dan sebagainya Nah kemudian juga selain itu Kita juga distribusi masker Terus sekitar sudah 5 ribu masker yang sudah kita distribusikan kepada masyarakat Kemudian juga memberikan pelayanan promosi kesehatan Tentang bahaya dan pencegahan Bagaimana memutus ratai penurunan COVID-19 ini Nah efektif gak? Efektif gak efektif Kita punya tugas untuk melaksanakan Upaya pengubahan perilaku Jadi disini Mungkin kalau dilihat data Memang angka Kesakitan, angka penurunan COVID-19 ini Sampai hari ini berapa? Itu 600 lebih lah Di Cianjur itu 600 lebih Yang sembuhnya baru 291 Yang masih proses perawatan Jadi informasi yang kita keterima dari jenis kesehatan Sekitar 391 Kang dari tadi Yang dilakukan oleh PMI Pembagian masker Penyempatan disinfektan Melihat perubahan perilaku masyarakat itu gimana sekarang? Jadi memang Karena memang COVID-19 ini tidak tampak gitu ya Kejalannya juga tidak tampak Kemudian penyebarannya juga tidak tampak Sehingga memang banyak masyarakat yang masih meragukan Ada atau tidak Sehingga PMI sendiri dalam melaksanakan promosinya Yakin ada gitu ya Jadi meyakinkan kepada masyarakat Bahwa virus COVID-19 itu ada Dan penyebarannya sangat tinggi Secara Kalau lihat dari Sasaran yang sudah kita lakukan Itu sudah ada perubahan perilaku Sudah ada Sudah ada perubahan perilaku Cuma mungkin Dari sasaran itu harus ditambah dengan Sasaran-sasaran yang lain Oke Kalau sekolah Alhamdulillah Teman-teman yang Ada PMI-nya kan Kebetulan Mereka juga sebagai promotor kesehatan Jadi menginformasikan kepada rekannya Untuk melaksanakan 3M itu ya 3M Promosinya 3M Kelinggungannya Dan Untuk kasus-kasusnya sendiri sih Kalau dilihat dari peta Peta sebaran penyakit di Ketamata Itu kebanyakan wilayah kota Yang banyak Wilayah utara Wilayah utara yang banyak ya Waitu Samatan Cianjur Karang Tengah Kan itu kotanya Sipanas PMI melihatnya kenapa? Bisa-bisa kok Wilayah utara Lebih banyak dibandingkan Mungkin timur atau selatan Mungkin mobilisasi masyarakatnya Keluar daerahnya Tinggi gitu ya Ke Bandung Kita kan dikelilingi oleh zona merah tuh ya Kebupaten Bogor Kebupaten Bandung Kota Bandung Nah ini merupakan zona-zona merah Dan Karena tidak terlihat penyebarannya Ya dianggap nyantai saja Tidak ingat dengan protokol kesehatan Ya akhirnya pulang ke sini Bawa Bawa pil Kami kan kita tahu kan Identik dengan Penanggulangan bencana Penanganan bencana Ini ngadepin bencana COVID Ini persiapannya gimana nih Ya ngadepin ya Jujur Kalau PMI kompeten sendiri Kompeten Cianjur sendiri Itu persiapannya Sejak bulan September 2019 Sebelum COVID ini ada Karena Itu sudah tahu dulu Bukan Saya sendiri sebagai Penyusun buku Apa namanya Panduan Kencegahan wabah Penyakit Dulu 2018 Sampai 2019 Itu menyusun Bagaimana Sikap kita Dalam Menghadapi pandemi Dan ternyata Dan ternyata Memang mungkin Sudah ada Gejalanya Tapi kebayang gak Ketika 2011 itu Tidak terbayang Tidak terbayang Tidak terbayang Susahnya kayak gini Tidak terbayang Tiba-tiba Beneran Ada Kemudian Memang tidak Lepas dari Apa yang Direncanakan Ada Komosi Kesehatan Yang secara Masif Bersama-sama Dari semua Sektor Tentunya Dari pemerintah Dari lembaga lain Maupun Yang paling utama Adalah Sebetulnya Partisipasi Masyarakat Yang harus Kita dorong Agar Bahaya COVID ini Sangat Sangat Pasif Sangat masif Sangat Berbahaya Jadi masyarakat sendiri Yang harus didorong Untuk ikut juga Mengantisipasi Itu menekan Penyebaran ini Kalau kita kan Hanya promosi Kalau misalnya Masyarakatnya Tadi lengah Atau mengabaikan Promosi Yang kita Informasikan Baik oleh pemerintah Bagaimana lain Ya Tetap aja Terus akan Naik Sampai memang Mungkin Kekebalan tubuhnya Kuat Ya Tadi kan saya bayang Tidaknya ke Kang Eri kan Kesiapan Pengi sendiri Ini kan Bukan bencana yang biasa Bisa dibilang Bencana kesehatan Mungkinnya gitu kan Bukan Mungkin wabah yang biasa Atau apa Bencana alam Gitu kan Siap gak Kersiapan Itu Untuk dukungan logistik Kebetulan kita punya Punya bantuan dari Pemerintah Palangganan Pusat Kayak Steamer Kemudian juga Termasuk Disinfeksannya Jadi Januari itu Kita udah punya Stock untuk Spraying Sebetulnya Oh spray Cuman kita Mendahulkan Karena Januari itu kan Baru muncul-muncul Di Wuhan Belum Masih Di Indonesia Masih Belum Dinyatakan Pandemi Nah Kita sudah punya Stock itu Karena memang Kesiap-siagaan Untuk Menghadapi Pandemi ini Kemudian Kita juga dibantu Sama pemerintah daerah Untuk Operasional Maupun Hal lainnya Menunjang Kegiatan kita Nah Persiapannya Sudah Sudah Alhamdulillah Sampai sekarang pun Ya Kalau misalnya Memang masyarakat Ada yang Membutuhkan Atau Membutuhkan String Kita insya Allah Kita bantu Untuk Pelayanan Pelayanan Dari Pemerintah sendiri Untuk Pasien yang COVID Bagaimana Kalau Pelayanan Kita tidak Secara langsung Karena itu Ada hak Dinas Kesehatan Tugas kita Adalah Pencegahan Dan Memutus Sampai Penularan Jadi Untuk Pelayanan Kepada Penderita Itu Adalah Tugas Dinas Kesehatan Atau Mungkin Ambulan 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 Kita siapkan Kita siapkan Kita siapkan Satu ambulan Yang Siap Personilnya Siap Dengan APD Insya Allah Kalau Petugas PNI Aman Jadi PMI Sudah Siap Ini Agak Menarik PMI Selalu Ada Kegiatan Denur Darah Ini Di Pandemi Ini Gimana Masih Tetap Berlangsung Gak Gimana Karena Orang Bicara Jangankan Ketika Pandemi Sekarang Sebelum Pandemi Stok Darah Kurangan Jadi Untuk Di Masa Pandemi Ini Memang Stok Darah Itu Sangat Terbatas Bahkan Kurang Kita Kita Dibantu Dengan Depo Kita Minta Bantuan Dengan Unit Donor Darah Yang Lain Tapi Dengan Juga Kita Meminta Anggota Keluarga Pasien Yang Mendonorkan Pasien Yang Menurut Kalakusidara Itu Diharapkan Membawa Anggota Keluarganya Selain Itu Juga Kita Di Bulan November Ini Sudah Melaksanakan Pergiatan Keluar Kalakusidara Keluar Tapi Dengan Kesehatan Memang Alhamdulillah Sampai 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 Kalau Kita Lihat Di Media Sosial Banyak Yang Kali Yang Memang Lukaan Butuh Darah B Padahal Mungkin Anggota Keluarganya Sendirilah Yang Harus Memberikan Berarti Sekarang Dari Anggota Keluarganya Gak Dari Orang Lain Lain Temen Kalau B Kita Kita Gatau Lagi Pandemi Gini Cara Untuk Nantisipasi Mungkin Tidak Tertular Terpapar Gimana Jadi Sebelum Kita Dora Tentunya Ada Persyaratan Untuk Swipe Rapid Gak Gak Yang Penting Ketika Di Pemeriksaan Itu Suhu Tubuhnya Normal Tensinya Bagus Kemudian Cukup Istirahat Istirahatnya Kan 5-7 Jam Jadi Kalau Misalnya Kurang Istirahat Tentunya Tetap Masih Berjalan Sekarang Masih Tetap Ya Gak Terhalang Pengamatan PMI Sendiri Dicanjur Tadi kan Dibuka oleh Kangeri Datanya Itu Sudah Sampai 600 Terkonfirmasi Positif Apa sih Mungkin Melihat Cluster Apa Yang Dibas Padai Jadi Yang Paling Utama Adalah Cluster Kerumunan Kalau PMI Berang Kerumunan Maksudnya Mau di kantor Mau di luar rumah Atau di sekolah Kerumunan Yang Sangat Menunjang Penularan Itu Kita Harapkan Warga Masyarakat Segalah Untuk Menghadiri Kerumunan Atau Misalnya Lebih Dari Beberapa Orang Dibur Dari Lima Orang Sambing Berdekatan Karena Tadi Tidak Bisa Terlihat Ada OTG Itu Kan Tanpa Kejala Jalan-jalan Kesana Terpapar Dan Katanya Juga Bahwa Covid Ini Menyerang Lebih Lebih Buruk Kepada Orang-orang Yang Penyakit Lawaan Jadi Kalau Misalnya Penyakit Lawaan Dropnya Itu Tragis Sehingga Bisa Saja Menimbulkan Kematian Kalau Misalnya Yang Kuat Isolasi Mandiri Juga Selama Dua Minggu Tidak Ada Kejala Apa Apa Misalnya Tidak Tapi Sosialisasi PMB Sudah Menyeluruh Sampai Ketingkat Bawah Ya Saat Ini Kita Sudah Berapa Ya Kalau Di Data Yang Kita Laporkan Tiap Hari Itu Sampai Saat Ini Kalau Disinfektan Sudah 54.250 Liter Itu Dari Awal Pandemi Sampai Sekarang Ya Kalau Yang Secara Masalahnya Kita Tidak Hitung Tapi Yang Secara Mandiri Itu Kita Itu Sebesar 54.250 Liter Kalau Misalnya Jumlah Yang Sudah Kita Spraying Itu Sekitar 400 Lokasi Ada Tidak Tips Panduan Ketika Sebelum Pandemi Sempat Menyusun Buku Panduan Menghadapi Wabah Nah Di Pandemi Covid Ini Apa Yang Masyarakat Harus Lakukan Untuk Mencegah Terpapar Jadi Satu Mungkin Kebersihan Diri Karena Kalau Diri Kita Bersih Insyaallah Penyakit Penyakit Itu Tidak 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 Jadi Waspadalah Dengan Lingkungan Kita Karena Sekarang Itu Jamannya Pandemi Masa-masanya Pandemi Dan Kita Mengajak Bahwa Ini Adalah Tanggung Jawab Bersama Seluruh Masyarakat Baik Di Lingkungan Keluarga Maupun Di Lingkungan Masyarakat Harus Melaksanakan Protokol Kesehatan Supaya Kalau Misalnya Tidak Bersama-sama Ya Tidak Tidak Mungkin Ini Akan Turun Dengan Sendirinya Terus Yang Kita Tekankan Dalam Promosi Kesehatan Itu Pelaksanaan Infeksi Secara Mandiri Jadi Kita Dengan Membuat Cairan Sendiri Untuk Diriguan Rumah Tangga Mungkin Itu Tidak Mungkin Minta KBPBD Kita KBMI Kita Menginggol KBPB Masyarakat Itu Membuat Infeksi Sendiri Dengan Menggunakan Bahan-Bahan Yang Ada Di Ringgungan Kita Kayak Boik Krim Kemutih Kemudian Risol Dan Sebagainya Itu Bisa Digunakan Untuk Dispeksi Secara Mandiri Kalau Misalnya Di Sekitar Kita Ada Yang Terpapan Itu Minimal Tiga Kali Sehari Apalagi Terutama Di Media-media Yang Pernah Disentuh Atau Mudah Disentuh Contoh Pegang pintu Jendela Atau Meja Kursi Ketika Kita Ada Di lokasi Yang terpapah Itu yang harus Kita lakukan Sebetulnya Dispeksi Secara Mandiri Lebih Abdol Dari Padahal Misalnya Kita Disinfeksi Masa Tapi Berkalanya Itu Kurang Karena Kalau Masa Itu Tidak Masuk Kedalam Rumah Terpah Bukan Hanya Di Luar Saja Dalam Rumah Juga Harus Termasuk 3M Itu Maka Masker Mencih Mencih Tangan Mencih Jarak Gitu Nah Terkait 3M Itu Sekarang Masyarakat Dijanjir Gimana Melihat Bingung Kalau Jalan Ada yang Gapake Kalau Kebetulan Saya Lagi Bawa Masker Suka Dikasih Berarti Sedia Stock Ini Pakai Masker Sebetulnya Tapi Itu Perkesan Norah Jadi Memang Harus Ada Kesadaran Dari Diri Kita Untuk Memang Bersama Sama Mencegah Penularan Penyakit Kembali Lagi Kesadaran Sendiri Sini Juga Menjaga Sama Kita Tidak Mungkin Ayu Ayo Memberikan Masker Kayak Lagi Operasi Udah Habis Lagi Padahal Mungkin Kemarin Sudah Dikasih Kena Itu Jari Juga Kadang Kalau Saya Tanya Maka Mas Ntar Juga Dikasih Terakhir Imboan Kepada Masyarakat Dengan Angka Yang Terkonfirmasi Dicari Terus Naik Pandemi Belum Berakhir Imboannya Seperti Apa Yang Pertama Tetep Lakisan 3M Memakai Masker Kemudian Mencuci tangan Apalagi Sudah Keluar Rumah Atau Banyak Beraktivitas Keluar Rumah Kemudian Juga Jaga Jarak Walaupun Dengan Sahabat Tercinta Sekalipun Maksudnya Sahabat Yang Mobilisasinya Kita Tidak Tahu Kemudian Jangan Lupa Juga Jaga Kesehatan Kemudian Olahraga Yang Cukup Tidur Yang Cukup Makanan Yang Sehat Dan Berdoa Semoga Tidak Sampai Kepada Diri Kita Amin Amin Oke Kek Heri Terima kasih banyak Kata sewaktunya Ini Malum Sama Sama Sambung Udah Sempat Dateng Talkshow Melawan Covid Oke Sobat Cirek Tadi Kita Udah Panjang Berbicara Panjang Hebal Dengan Kang Heri Hidayat Kepala Markas PMI Kabupaten Canjur Terkait Peran KMD Masa Pandemi Mudah Mudah Ada Yang Bermanfaat Bisa Menggugah Kesadaran Teman Teman Masyarakat Yang Menyaksikan Podcast Kita Kali Ini Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatulloh Salam Sehat Salam Sehat Allen Pahit Pahit Don't I will Sigh Pahit If we